Kejaksaan Agung Republik Indonesia Rabu Petang resmi merilis tiga tersangka baru dalam perangkatan perkara dugaan korupsi dan ahibah Masjid Sriwijaya Palembang tahun 2015-2017, yakni Alex Nurdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan, Budai Madang, serta Launma PL Lumban Topik. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Kasih Penkum Kejati Sumsol Rabu Petang menjelaskan bersumber dari Kejaksaan RI, resmi merilis tiga tersangka baru dalam perangkatan perkara dugaan korupsi dan ahibah Masjid Sriwijaya Palembang tahun 2015-2017, yakni Alex Nurdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan, Budai Madang, serta Launma PL Lumban Topik. Dengan penambahan tiga tersangka ini, artinya sudah sembilan orang yang sebagian besar adalah mantan petinggi di lingkungan Pemprov Sumsol, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Empat tersangka dalam jilid pertama yakni Edi Hermanto, mantan Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya, Dwi Gridayani, KSO PT Brantas Abi Praya, Yodi Akaria, Syarifuddin, Ketua Panitia Lelang Pembangunan Masjid, Yudi Hermanto, Proyek Manager PT Brantas Abi Praya, saat ini telah disidangkan dengan pembuktian perkara di pengadilan tipikor Palembang. Kemudian dalam perkara ini, Kejati Sumsel kembali menetapkan dua tersangka lagi, yakni mantan Sekda Sumatera Selatan Mukti Sulaiman, dan Ahmad Masuhi, mantan Kepala Biru Kestra Pemprov Sumsol, yang saat ini baru akan memasuki proses persidangan. Lalu yang terakhir yakni mantan Gubernur Sumatera Selatan Dua Periode, Alex Nurdin, mantan Ketua Konis Sumsol Budai Mada, serta mantan Kepala BPKA di Sumatera Selatan yang juga terpidana kasus korupsi dana Hibabansos, Loma PL Lumbantobing, turut dijadikan tersangka dilakukan di Kejaksaan Akung RI. Khusus tiga tersangka baru tersebut dirilis langsung dari Kapuspen Kejabung RI. Tiga tersangka yang ini kan sudah menjalani proses hukum yang lain, Pak. Apakah menunggu setelah proses hukum yang lain itu selesai, baru naik untuk kerja berkas Masjid Sriwijaya? Tidak, tidak artinya begini, kan? Kita kan berdiri sendiri. Artinya tetap tidak menunggu proses yang lain. Artinya ini berdiri sendiri, kita juga berdiri proses yang lain, proses yang lain, dan yang ini berdiri sendiri. Itu kemungkinan tersangka lain, Pak. Nah, itu kalau tahu tersangka lain, kita kan berdiri jadikan tersangka-tersangka itu berlaku melakukannya alam uti. Soal untuk berdiri sangka, Pak akan diminasikan ke hutan taleng, Pak? Itu sementara di kemadaan dan mencangka. Kemadaan dan mencangka, tapi itu dia, untuk pemeriksaan itu, kita akan menunggu proses hukum yang tersebut. Untuk pemeriksaannya, Pak? Tapi tersebut kalau pemeriksaan itu tidak terbaik. Untuk status penahanan, jika ketiganya tidak dilakukan penahanan, dikarenakan beberapa waktu lalu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejangung RI dalam perkara yang lainnya. Bahkan, salah satu tersangka, Launma PL Umban Topping masih menjalani masa hukuman kasus korupsi Ban Sosumsel tahun 2013. Selanjutnya, ketiga tersangka tersebut dijerat sebagaimana diatur, diancam dalam Pasal 2 atau 3 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Ada pun peran ketiga tersangka berdasarkan rilis Kejangung RI, yakni Alex Nurdin selaku Gubernur Semakar Selatan, telah mengetahui dan memerintahkan penganggaran dana hibah dan pecairan tanpa melalui proposal terlebih dahulu. Sedangkan peran Budai Madang, yakni penerima dana hibah, yang seharusnya hanya untuk diara Sumsal saja, namun diterimanya di luar Sumsal yang informasinya di rumah Budai Madang di Jakarta. Sementara untuk peran Launma P.L. Tumeng, yakni kala itu mencairkan dana hibah tidak sesuai prosedurnya selaku kepala BPKAD kala itu. Sebagaimana diketahui, alokasi dana pembangunan Masjid Sriwijaya itu menggunakan dana hibah dari pemerintah Sumsal tahun anggaran 2015 dan 2017 sebesar Rp130 miliar. Dana tersebut diperuntukkan untuk penimbunan lokasi serta konstruksi beton sampai atap. Dari Pelembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Femri Ansyah, PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!